Partai Golkar telah mencapai target di atas 100 kursi di DPR berdasarkan hasil hitung cepat Pilek 2024 dari sejumlah lembaga survei. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar Maman Abdurrahman mengatakan hal ini berkat kekuatan caleg dan mesin struktur partai yang bergerak secara masif. Maman menilai capaian target ini juga berkat tangan dingin Ketua Umum Erlangga Hartarto. Adapun Partai Golkar menempati urutan kedua dengan perolehan suara 15,22%. Terima kasih telah menonton!